Intro Membunuh dengan sengaja Membunuh orang yang beriman dengan sengaja Khalidan bisa dikatakan selama-lamanya atau lama sekali Saya ingat disinilah khilaf apakah seorang membunuh itu ada Ada tobatnya dan sebagainya Ada satu orang datang pada Sayyidina Abdullah bin Abbas Bertanya Ya Abdullah bin Abbas apakah orang membunuh ada tobatnya Dijawab tidak ada Kemudian datang orang lagi bertanya Ya Imam Abdullah bin Abbas Apakah orang membunuh ada tobatnya Jawabnya ada Pertanyaannya sama karena jawabannya beda Sahabat-sahabat bertanya pada Sayyidina Abdullah bin Abbas Ya Imam Abdullah bin Abbas Ada dua orang yang berbeda bertanya Pertanyaannya sama tapi jawabannya beda Nah inilah ilmu yang disebut dengan hari ini adalah ilmu-ilmu Tentang melihat apa psikologi jiwa keciwaan Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas waktu melihat ada orang itu Mukanya itu merah Kayaknya lagi marah Lalu bertanya Abdullah bin Abbas Apakah ada tobat bagi orang membunuh Sayyidina Abdullah bin Abbas faham Ini kayaknya orang lagi marah membunuh orang Dikatakan tidak ada Biar tidak membunuh Yang kedua ini kelihatan dari bekas sisa-sisa air mata Kelihatannya orang yang senduh sedih datang bertanya Ya Abdullah bin Abbas Apakah ada tobatnya orang membunuh Dia jawab ada Karena sadar ini kelihatannya orang yang baru melakukan pembunuhan Diberi motivasi Tinggal minta maaf Doa istighfar dan seterusnya Yang jelas dosa gede itu Sehingga kalau membunuh satu orang itu Sama dengan membunuh Seperti orang membunuh seribu orang Sejuta serusur Karena apa? Yang dibunuh adalah kemanusiaan Terima kasih telah menonton!